Intro Pernahkah lo penasaran dengan asal usul nama negara kita? Indonesia Kali ini sudut pandang kita bakal berbagi informasi soal ini ke kalian semua Tapi sebelumnya, please gerakan jempol lo ke arah like dan subscribe Intro Sadar gak sih kalau nama Indonesia adalah frasa yang berasal dari luar bahasa lokal Atau luar dari bahasa daerah Nusantara Nama tersebut berasal dari bahasa asing, tepatnya Yunani Ntar deh kami jelasin lengkapnya biar kita gak loncat-loncat pembahasannya Sebelum dikenal sebagai Indonesia, ternyata kawasan negara kita dikenal dengan banyak nama Menurut catatan India kuno, kawasan kita mereka sebut sebagai Dwi Pantara Atau yang memiliki arti sebagai Kepulauan Tanah Sebrang Sedangkan bangsa Tionghoa menyebutnya kawasan Nusantara sebagai Nanhai Yang berarti Kepulauan Laut Selatan Bangsa Arab menyebutnya sebagai Jazair Aljawi atau Kepulauan Jawa Meskipun itu pulau Sumatera, pulau lainnya Tapi mereka lebih mengenal dengan istilah Zair Aljawi atau Kepulauan Jawa Kalau nama Nusantara sendiri, seperti yang gua dan lu pahami Nama itu dipopulerkan oleh Kerajaan Majapahit Ketika masa kolonial, kawasan kekuasaan Belanda lebih akrab disebut sebagai Indis Atau menurut pelafalan kita adalah India Sebutan Indonesia sendiri ini awal mulainya diangkat oleh para ilmuwan Eropa Awal bangsa Eropa melakukan ekspedisi keliling dunia Awalnya beranggapan bahwa Asia hanya tertiri dari orang Arab, Persia, India, dan Tiongkok Mereka beranggapan bahwa daerah yang terbentang luas antara Persia dan Tiongkok semuanya adalah India Penyebutan India sendiri menurut beberapa sumber berkaitan tentang bangsa Eropa yang mencari sumber rempah-rempah di kawasan Asia Mereka-mereka tuh mengira wilayah Indonesia zaman dulunya adalah India Oleh karena itu mereka menamai negeri kita serupa dengan nama India atau Indian Singkat ceritanya ada sebuah jurnal ilmiah yang terbit di Singapura Yakni Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia Atau dalam bahasa Indonesia nya Jurnal Kepulauan Hindia dan Asia Timur Pada jurnal tersebut volume 4 tahun 1850 halaman 66 sampai 74 Irul menuliskan artikel of the leading characteristics of the Papuan, Australian, and Malay Polynesian Nation Atau yang kita kenal pada karakteristik terkemuka dari bangsa-bangsa Papua, Australia, dan Melayu Polynesia Dalam artikel tersebut menegaskan bahwa sudah tiba saatnya bagi penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu untuk memiliki nama khas Sebab nama Hindia mereka pikir tuh gak tepat karena sering rancur dengan penyebutan nama India yang lain Irul mengajukan dua pilihan waktu itu Yakni yang pertama Indonesia atau Malayunesia Ingat ya bukan Indonesia tapi Indonesia Menggunakan U Indonesia bukan Indonesia Irul sendiri menyatakan memilih nama Malayunesia atau Kepulauan Melayu daripada Indonesia atau Kepulauan Hindia Dia memilih Melayu karena dianggap secara etnis lebih mewakili Dan bahasa yang populer di Nusantara zaman dulu adalah bahasa Melayu Dalam jurnal yang sama, volume 4, halaman 252-347 James Rickardson Logan menulis artikel yang berjudul The Ethnology of the Indian Archipelago Atau yang artinya etnologi dari Kepulauan Hindia Pada tulisannya Logan pun menyatakan perlunya nama khas sebagai Kepulauan yang sekarang dikenal sebagai Indonesia Sebab istilah Indian Archipelago atau Kepulauan Hindia terlalu panjang dan membingungkan Logan kemudian memungut nama Indonesia yang dibuat oleh Irul Dan huruf U diganti dengan huruf O agar ucapannya lebih baik Maka lahirlah istilah Indonesia Dan itu membuktikan bahwa sebagian kalangan Eropa tetap meyakini bahwa penduduk di Kepulauan ini adalah orang India Sebuah julukan yang dipertahankan karena sudah terlanjur akrab di Eropa Sejak saat itu, Logan secara konsisten menggunakan nama Indonesia dalam tulisan-tulisan ilmiahnya Dan lambat laun, pemakaian istilah ini menyebar di kalangan para ilmuwan di bidang etnologi dan geografi Guru besar etnologi di Universitas Berlin yang bernama Adolf Bastian pada tahun 1826-1905 Menerbitkan buku Indonesian Ordered by Insultness Malaysian Archipel Atau Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu Sebanyak 5 volume yang membuat hasil penelitiannya ketika mengembara di Kepulauan itu pada tahun 1864-1880 Buku Bastian inilah yang mempopulerkan istilah Indonesia di kalangan sarjana Belanda Sehingga sempat timbul anggapan bahwa istilah Indonesia itu ciptaan Bastian Pendapat yang tidak benar itu antara lain tercantum dalam Enselikopedia Vanenterland Indie tahun 1918 Pada kenyataannya, Bastian mengambil istilah Indonesia itu dari tulisan-tulisan Logan Pribumi yang mula-mula menggunakan istilah Indonesia adalah Suwardi Surya Deningrat Atau yang kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara Ketika dibuang ke negara Belanda pada tahun 1913 Yang menirikan sebuah biru pers dengan nama Indonesia Pelspul Juga diperkenalkan sebagai pengganti Indis India oleh Prof. Cornelis Van Vollenhoven 1917 Sejalan dengan itu, Inlander atau Pribumi diganti dengan Indonesia Atau orang Indonesia Inilah asal-usul nama Indonesia dikenal Yang kemudian sering digunakan oleh para pejuang pergerakan kemerdekaan sebagai identitas Sehingga pada akhirnya nama Indonesia menjadi sangat populer di seluruh kalangan Ditambah lagi tanggal 28 Oktober 1928 Sumpah pemuda menobatkan Indonesia sebagai nama tanah air, bangsa, dan bahasa So, semoga menambah wawasan elu Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe